Intro Shalom selamat pagi Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Senang sekali kita bisa berjumpa lagi Untuk kita bisa membahas sedikit dari firman Tuhan Nah saudara firman Tuhan pada pagi hari ini Diambil dari Masmur 20 sampai Masmur 22 Yang isinya tentang Raja Daud Selalu mendapat kemenangan dari Tuhan Walaupun dia masih di bawah pemerintahan Raja Saul Sampai dia menjadi Raja pun Dia selalu mendapatkan kemenangan dari Tuhan Nah inti dari Masmur 20 sampai Masmur 22 ini Kita bisa melihat bahwa sikap dari Raja Daud itu sendiri Bahwa Raja Daud itu dia selalu rendah hati Dia tidak sombong dengan kemenangan yang dia raih Dia tidak berpikir ini kemenangan yang aku punya karena kealianku Karena ini kemampuanku sendiri Tapi dia selalu berpikir ini adalah pemberian dari Tuhan Bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa Nah saudara kalau kita lihat di zaman sekarang Bahwa manusia-manusia khususnya yang biasa kita lihat Artis-artis mau artis Indonesia atau artis luar negeri Kalau dia sudah menjadi semakin kaya Dia mendapatkan pendapatan yang lebih dari sebelumnya Dia menjadi lebih terkenal Ya walaupun tidak semua artis ya Mereka kadang rumah tangannya hancur Kadang menjadi lebih jauh dari Tuhan Lalu ada juga artis luar negeri yang dia semakin terkenal Tapi karena semakin terkenal itu Dia mendapat banyak cacian Dia mendapatkan banyak komentar negatif Tentang bentuk badannya, bentuk mukanya Yang mana itu membuat dia stres Akhirnya bisa berakibat bunuh diri Nah dari pasal 20 sampai pasal 22 ini Ini kita diingatkan lagi oleh Tuhan Bahwa kekayaan itu tidak menjadi kunci utama Atau pencarian utama kita Dalam kita mendapatkan kesenangan Banyak juga orang kaya yang belum tentu senang Mungkin dia kaya tapi dia kesepian Dan dari sini kita bisa melihat Sifat dari Nabi Daud Bahwa dia selalu ingat kepada Tuhan Bahwa apapun yang dia dapat Apapun kemenangan itu Itu datangnya cuma dari Tuhan Terima kasih Semoga firman Tuhan pagi ini dapat Memberkati kita semua Dan Tuhan Yesus memberkati kita Shalom Selamat menikmati